hai 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 masih bersama Dati Mual TV warna informasi dan bedaya Oke sabar ini ini juga kalau kita lebih dekat lagi-dekat lagi ya ini hampir satu baris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Tani semakin harinya Alhamdulillah kita tetap lagi bersama catim.tv warna informasi dan bedaya dan kesempatan hari ini di belakang kita terlihat beberapa tanaman jagung yang kurang sempurna dan lebih lengkapnya kita akan simak tentunya masih bersama catim.tv bahan informasi dan bedaya Oke sabar Tani di depan kita di terdapat tanaman jagung yang tampaknya ini mungkin juga karena cuaca atau karena apa penyebabnya kita juga belum tahu mungkin para pemirsa bisa memberikan solusi untuk cara menghadapi tanaman jagung seperti ini ya dan ini kalau orang bilang Jawa orang Jawa bilang maksud kami ya ini tanaman dan jagung putih putih dan depan juga terjadi hal seperti ini dan mungkin ini jadi PR untuk para PPL ya yang ada di Kabupaten Kediri nantinya agar bisa lebih bisa turun ke lapangan bisa melihat kondisi tanaman jagung seperti ini ya di Sabat Tani di kesempatan hari ini kita masih berada di kawasan Kebung Pare ya dan ini eh tepatnya kita berada di disunjati mulia Desa Kebung Jamatan Kebung Kabupaten Kediri Oke sahabat ini terlihat ya memang tiap kalau kita dari bawah lain saya ini udah tampak putin atau berdibilang boleh dan ini kalau kita lebih dekatkan lagi nah ini ya tanamannya setelah lagi ini jadi PR untuk PPL yang dari Kabupaten Kediri Sabat Tani kesempatan hari ini untuk sahabat Tani semuanya ini tanaman jagung dan baru kali ini ya kita menemukan tanaman jagung yang seperti ini yang kena bule dan ini biasanya di tempat kita enggak boleh sepertinya tapi hari ini ini kok kita enggak tahu ya yang jelas Oh untuk rekan-rekan semuanya kita sampaikan juga selamat datang yang baru merupakan di channel kami di Jatimula TV bahan informasi dan budaya dan di depan kita ini lebih parah lagi lebih parah lagi ini juga terdapat tanaman jagung yang putian ya putian putian atau bisa dibilang bule dan ini yang kita katakan ini adalah akan menjadi momok bagi para petani ya karena yang jelas petani akan merasa rugi dengan menanam tanaman seperti ini menurut saya petani akan merasa rugi dan mungkin eh sekali lagi di tempatan juga terjadi seperti ini ya padahal ini yang lain ini tanaman juga cukup bila dibilang sempurna ya tapi di sebagian sini kok ada yang putian atau bule ya mungkin kan bisa mungkin disebabkan oleh benih jenis bibit ataupun eh hama ataupun cuaca nah ini ya ini untuk teman-teman semuanya mungkin bisa ngasih solusi ini bisa eh komentar di kolom komentar kami ya bisa komentar di kolom komentar kami tentunya masih bersama datimul TV bahan informasi dan budaya oke sahabat tani ini juga kalau kita lebih tetap lagi lebih dekat lagi ya nah ini hampir satu baris atau satu lari ini memang terdapat putin putin atau bule ya sahabat tani di sematan hari ini sekali lagi ini adalah menjadi momok tersendiri bagi para petani ini yang jelas sekali lagi para petani merugi ya dengan tanaman seperti ini ya karena udah mengeluarkan biaya cukup besar tapi ternyata hasilnya seperti ini ya saya sangat eh bukan mengecewakan tapi lebih mengecewakan ya karena biaya yang dikeluarkan tidak sedikit tapi hasilnya seperti ini sekali lagi ini untuk eh sahabat semuanya sahabat tani semuanya ini ini eh berada di kebong pari kediri ya tanaman seperti ini dari kebong pari kediri ya ini juga ini ya madal sudah dihitung ini ya ini ya yang utuh satu terus yang putih nah ini ya bisa dibilang ini ini kalau boleh dibilang ini sekitar 75% atau 65% yang putih nah ini yang jelas petani akan merugi dengan keadaan seperti ini Oke sahabat tani semuanya yang jelas eh teman-teman semuanya kita sampaikan selamat datang yang baru merapat di channel kami jatuh melalui tv warna informasi dan budaya oke sahabat terima kasih anda sudah menyimpan video hari kami yang jelas jangan lepas buat channel kami agar nantinya bisa berkembang dan bisa bermanfaat bagi kita semuanya selamat menikmati